Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya DRC Malang channel oke untuk kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Blitar ya yang mana nanti perjalanan ini estafet nanti saya bagi beberapa part ya seperti yang dulu sudah pernah saya buatkan ini untuk perjalanan saya mulai dari kawasan kepanjen lebih tepatnya sisi timur perempatan kepanjen nah depan itu ya perempatan kepanjen kiri mengarah ke pagak kalau kanan ke kota Malang kita lurus nah sebelum saya lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya namun kau selamat menikmati ini perjalanan panjang ya perjalanan panjang ini nanti saya bagi menjadi tiga tiga episode lah biar kenapa biar nontonnya juga enggak bosan nah rencana di perjalanan kali ini saya enggak melewati Kaligoro ya saya mau melewati itu lewat jalur utamanya jalur pulingi lewat pulingi juga nanti ini saya buat videonya ini karena juga dulu waktu pembuatan video Malang menuju Blitar itu masih menggunakan kamera yang belum ada stabilisernya jadi kan gambarnya atau videonya hasil videonya goyang-goyang nah ini jalannya menurun oke mati yang nyebrang oke kita salipe nah ini ya jalannya ini berkelok dikit tapi oke ini kita melewati jembatan sungai apa ini sungai Metro ya nah ini ini ya monggo dinikmati bagi teman-teman akhirnya ke belitar juga hahaha lama nggak keluar kota nah ini jalannya sedikit menanjak dan agak berkelok cek ini daerah mana yuk kita baca no kalau nggak nggak baca gitu nggak hafal Rono tulisannya Oke salib mohon maaf tak langgar ya udah dan langgar lurus kantor disuk samsat yang lurus kita yang kanan ya nah yang serok kanan atau belok kanan yes nah ini ya kondisinya dan ini masih ada lampu setopan atau lampu merah ada badut boneka oke asik mbak erek turin tek ngarep erek oke sudah hijau kita lanjut ya agak lama lampu setopannya agak lama oke oke nah untuk jalannya biasa agak bergelobang dikit nah ini kondisinya ini lalu lintas jalan menuju ke itu ya lebih tepatnya yang beritar ini talang agung ini daerah talang agung kita salib kondisinya seperti ini kalau yang dulu itu yang pakai kamera itu dashcam itu gambarnya ya lumayan sih enak masih pemula ya ini saya ingin mengupdate untuk membuatkan video yang enak ditonton ini ada taman ya sebelah kiri taman bermain dan sekedar nongkrong juga olahraga ocon nangis sing uwe ya uwe nah ya ini dari lemaret monggo dinikmati weis dinikmati ini untuk perjalanan ini pada hari minggu ya ini ya hari minggu ini tempat jam 8 setengah sembilanan lah setengah sembilan tapi jami yang dimotorku nggak cocok jami cuma tak buat ini apa namanya buat itu lho menandai durasi durasi kayak ngevlog gini ini nah ini ada apakah kok macet tadi tak lihat mepe juga merah seiklah iso tak salib ya nah jangan kue ngilang deh udah kondisinya seperti ini ya ini pagi hari asik asik ini nanti videonya istilahnya ekstafet ya ya tetap masih edisi perjalanan menuju belitar cuma kan nanti saya bagi menjadi 3 biar teman-teman semua nontonnya lebih apa hasil videonya maksimal soalnya juga ngeditnya juga masih pakai HP hahaha masih pakai HP asik gambarnya truk ini boys saya tahu coyo terimu mundurewis timbang lo rohati saingannya berat aku aku pun iso 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 rong boso jawa karu boso isyarat asik josh nah di subscribe itu ada channel youtube ganesa inovasion inovasion modal elogiu ati mencintaimu ayah gak mampu say asik josh josh pak diri lancar jaya karuseri aduh oke sikat kanan eh sikat kiri mohon maaf ya harusnya gak boleh untuk nyalip dari kiri berbentang dikepepet ini loh ini bawa apa ya ini bawa susu loh ini eh 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 oh mobil depan itu loh pelan-pelan nah monggo dinikmati we sini untuk kondisi atau jalan rayanya suasana jalannya rame yoh rame lancar di sini di sini itu jalannya besar yoh besar ya jalur luar kota lah ini antar-antar kota maksudnya tapi untuk pendaraan mainnya lebih tuh agak susah soalnya ya kenapa yoh kayak kecil gitu jalannya besar tapi kayak kecil tak kelaksoni sih nah gini kan enak eh sebelah kiri ada soto soto lamongan kalau belok kanan sana kekromengan ya kromengan nah monggo dinikmati wis tak jalan santai aja wis jalan santai santai tuh ini ada masjid yang luar biasa ya Nurul Hidayah masjid Nurul Hidayah luar biasa banget monggo dinikmati bagi dolur-dolur semua monggo dinikmati ini ada kantor desa ngebruk oh ini daerah ngebruk ini ya ini lebih tepatnya daerah ngebruk ya ini untuk kondisi lalu lintas atau jalur menuju belitar ya gini agak rami rencana ini ya rencana aja nanti kalau enggak kalau memungkinkan lah kalau baterai kameranya memungkinkan nanti tak buatkan video itu cus ke itu mana mana sih tulung agung kalau baterainya oke masian hanya aku lupa gak bawa powerbank hanya bawa 3 baterai aja kalau bawa powerbank itu kan enak ditunggu sambil ngopi itu enak wis masuk desa sambil gede oke ini kita memasuki desa sambil gede ya nanti kita juga melewati di itu di pinggir sawah yang cukup cukup bagus kita salipi yes 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 nah gini kan enak wuh luar biasa ya itu untuk waduh ketutupan re pukul sawahnya hijau nah yang sana itu nah disini kita melihat juga itu hijau hijauan hijau hijau oh tapi sepanan ini hanya nah sebelah kiri sini ada ini apa namanya ini roll kereta api ya nah ini roll kereta api jadi untuk teman-teman yang lewat sini bisa balapan sama sepur atau kereta api ini nah ini kondisinya Monggo dinikmati nah di depan sana juga pemandangan untuk sawahnya juga luar biasa ya di depan sana itu nah bagus bagus ini ya jadi karena juga ada sawah kita santai guys santai santai ini aku biasa kalau buat video ke luar kota gitu pakai sepatu sekarang pakai sendal ya cc cc tak salipe bismillah oke nah kalau sore aslinya saya kepingin ngevlog sore ke itu blitar cuma kalau perjalanan dari Malang waduh pastinya macet soalnya kemarin saya juga lihat gogomet merah pekat nah jadi tak pagi-pagi aja asyik bapak yang ngelanggarek mau pilih ini ya kondisinya kalau ini masih kabupaten Malang ini ada ayam bakar nah ini ya ini jalan-jalan apa namanya jaku gui jati gui kok jaku gui jati gui mudah-mudahan yang gak hujan yuk oh ya ini daerah atau desa jati gui dan disana juga pemandangannya juga bagus sih ketutupan rumah mentok pedas loh 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 mobil leopo wade wade harusnya kalau mau puter balik juga lihat yang dari belakangnya kasihan bapaknya itu loh nah ya depan itu kasihan ringgung sekali ada pak batin bakso pak batin nah ngopo sing ora kosekelangan nah kita jalan-jalan santai monggo monggo untuk teman-teman yang nonton saya minta bantuan untuk di-share ya di-share di-share ke semua orang wis kemana ke spa RT spa RW juga gak apa-apa siapa semua wis orang semua di pasar juga gak apa-apa nah ini ada pasar apa ini sumber pocong nah ini sebelah kiri ya ini pasar sumber pocong nah kita sudah sampai di kawasan sumber pocong ini berada di daerah sumber pocong kalau belok kanan sana gak tahu kemana itu ada masjid besar al-islah sumber pocong nah itu bagus ya pak jde nah ini ya nah lurus beritar ke diri kalau kiri gak tahu gak ada tulisannya kalau ada yang tahu untuk teman-teman monggo langsung dilengkapi di komentar kolom komentar nah ada layang-layang layang-layang nah ini jalan-jalan berjalan santai monggo dinikmati untuk perjalanannya ya pengennya ini langsung gitu ke mana Tulungabung, Trendale peneroboh peneroboh tapi sih belum memungkinkan mungkin mentok sampai tulung agung mungkin nanti aku jalan-jalan jalan-jalan lumayan jalan ya enggak begitu ya enggak jelek sih bagus sih jalannya ya ada beberapa yang tambahan ini sewajar lah yang penting tambahannya itu juga terlalu terlalu banyak sebelah kanan ini ada penginapan keluarga ayo yang eh penginapan ya pok rumah makan sebelah kanan juga ada SPPU atau pom bensin daerah mana ini sambal gede sambal gede sambal gede waduh waduh udah lah lirek nah kita nikmati awis ini untuk perjalanannya habis ini kita sampai di Karangkates ini ini adabis apa kok bagus Blitar Jakarta besok oh mayora ini mayora nah ini ya sih ketentangannya bagus aja ini oke ya ya apa sentara trose ke langan Blitar ninggal kenangan mesik ini gak janji Blitar ninggal janji lurus kara kalipari Dona mulio Blitar lekanan lewat bendungan lahor juga bisa ke Blitar juga tapi saya mau lurus mau lurus ya ini bendungan Karangkates bagus bagus tapi tutup loh se lo iya tutup pengen ngevlog di dalam situ itu saja nih nah ada warung-warung kalau warung-warungnya sih masih buka nah di depan sana ya sih wah itu bagus ya gak bisa tola-tole pas tigungan pas tigungan di lorong tola-tole nah oke jalannya sudah menurun dan menikung tipis menikung tipis nah itu ya bagus ya bagus istimewa istimewi selamat datang di kawasan obyek vital nasional sesuai keputusan RI nomor Mbubiro man nah itu ya bagus nanti saya pulangnya sempat tak ngevlog di pinggir jalan tapi ya pinggir tapi ya pakai api tapi kalau belok kiri kalau belok kiri Kalipari dan memulnya lurus pulingi belitar ke diri oke abis ini abis belokan ini loh ya jes wuhu galane lumayan josh nah oke untuk video part 1 sampai sini dulu ya video part 1 perjalanan menuju belitar sampai sini dulu jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan selalu mendapatkan notifikasi oke saya akhiri ya untuk video part 1 ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bos selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati